Penyelenggaran usaha tenaga listrik yang stabil menjadi indikator dalam kesuksesan ekonomi sebuah negara. PLN sebagai satu-satunya pemain dalam usaha ketenaga listrikan Indonesia, bertanggung jawab dengan pemadaman yang terjadi selama berjam-jam, bahkan banyak yang mengatakan pemadaman listrik yang terjadi tahun ini lebih parah dari tahun 1997. Ombudsman berencana memanggil di rut PLN untuk membahas soal ini, lalu bagaimana potret pelayanan publik dan hak kompensasi konsumen pasca blackout yang terjadi di sebagian besar Pulau Jawa ini. Telah hadir bersama kami Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Pak Laude Ida, selamat sore. Selamat sore. Pak Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini sebelum kita berbicara soal kompensasi untuk konsumen, baik untuk konsumen rumah tangga maupun konsumen korporasi. Kalau Anda melihat sendiri, bagaimana secara keseluruhan pelayanan publik yang saat ini dilayani atau diberikan oleh PLN kepada konsumennya? Sebenarnya terjadi pemadaman di beberapa daerah, di beberapa tempat, itu sudah biasa. Tapi secara besar-besar dan secara masif seperti yang terjadi kemarin, itu baru pertama kali saya kira. Ini sepanjang pengetahuan saya. Tadi ada perbandingan data dari tahun 1997, saya kira tahun kemarin, tahun sekarang, hari kemarin itu paling lama saya kira, paling masif. Ini belum bisa dideteksi, hanya informasi sepihak dari PLN. Makanya saya kira kami, saya berpikir untuk diperlukan tim independen untuk melakukan investigasi secara mendalam, kenapa terjadi ini. Artinya sampai saat ini belum ada analisa dari Om Budzman sendiri, kenapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi? Belum. Baru kami akan, baru tadi memutuskan untuk memanggil pimpinan PLN itu paling lama hari Kamis untuk minta keterangan mereka dan sejumlah pihak yang terkait. Karena ini tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya, mudah-mudahan hanya pernah terjadi untuk sekali dalam sejarah Indonesia. Kemudian, apa yang ingin digali oleh Om Budzman RI pada saat pemanggilan PLT di root PLN tersebut? Nah, pertama untuk mengetahui persepsi mereka secara resmi, anggapan mereka secara resmi, mengapa ini terjadi. Kan ini tiba-tiba ini. Terkejut orang semua. Dan akan terjadi lagi, sekarang belum stabil kan sebetulnya. Masih akan terjadi ke pemadaman di sana-sini ya. Itu kenapa baru terjadi begitu saja, seolah-olah mereka tidak tahu. Apakah mereka tidak pernah melakukan penjagaan-penjagaan? Mitigasi. Mitigasi, perbaikan sarana-perasarana gitu, suku cadangan dan sebagainya, bagaimana pemeliharaannya, itu gimana deteksi yang lebih mendalam. Ini kan terkait, ini pelayanan yang mendasar, ini primer untuk PLN ini di seluruh warga dunia sekarang. Tadi juga kalau saya tidak salah, ada salah satu cuplikan dari PLT di root PLN yang mengatakan bahwa ini terjadi karena ada dua jaringan atau saluran yang rusak secara tiba-tiba bersamaan. Artinya memang tidak ada mitigasi hal tersebut. Harusnya apa yang dilakukan? Apakah itu betul, kita harus deteksi lebih jauh. Makanya saya kira ini perlu dilakukan investigasi mendalam. Jangan sampai masa sih tiba-tiba begitu saja, dan lumpuh seketika sampai hampir 12 jam. Apa sudah ada konsumen yang melaporkan ke ombudsman? Tadi ada yang sudah mengontak insan ombudsman, itu akan melaporkan kerugiannya. Kan kerugian itu oleh kalangan pebisnis, apalagi pebisnis kecil maupun pebisnis besar ya, itu besar sekali. Kalau mereka tergantung pada daya listrik dari negara. Kalau mereka menyiapkan sendiri seperti hotel-hotel dan sebagainya, itu kan sebetulnya sudah terbiasa mereka. Tapi bagi pengusaha-pengusaha kecil, ya di sektor informalan dan sebagainya, kerugiannya besar sekali ini sebetulnya. Sejauh mana sih Pak Laode ini sebetulnya konsumen bisa menuntut ganti rugi dari PLN? Ada kewajiban dalam undang-undang, kelistrikan kita nomor 30 tahun 2009, bahwa jika terjadi pemadaman, maka PLN itu harus memberikan kompensasi. Tapi kompensasinya kemudian diatur dalam peraturan menteri nomor 27, kalau saya nggak salah, tahun 2017. Itu tidak sebanding, itu kesimpulan sepihak sebetulnya, atau ganti rugi yang bersifat sepihak. Sementara kerugian yang terjadi di masyarakat begitu besar, tentu saya juga berpikir kita harus pijak ya. Harus bahwa tidak semua kerugian masyarakat yang timbulkan kemudian kemudian kemarin itu bisa diganti oleh... Kompensasi berupa misalnya... Materi gitu. Materi. Itu mungkin kompensasi dan tidak mungkin juga satu persatu dideteksi kerugiannya. Karena itu bisa, saya kira bisa bangkrut negara ini juga. Kalau berbicara soal fitrah PLN sendiri sebagai perusahaan listrik yang memonopoli seluruh kegiatan listrik di Indonesia, apakah ini menjadi sebuah indikator atau signal sebetulnya PLN membutuhkan pihak lain atau swasta untuk masuk gitu, untuk mengelola listrik yang ada di sini? Saya, kita harus pelajari perbandingan itu ya. Kita harus studi kasus dalam perbandingan-perbandingan seperti itu. Tapi memang kalau monopoli, cenderung bisa sembrono. Dan juga biasanya badan usaha yang keolah negara karena aparatnya difasilitasi oleh negara, makanya mereka tidak terlalu peduli tentang kualitas. Padahal yang kita perlukan adalah kualitas pelayanan. Bukan sekedar terlayani dengan baik, tapi kualitas pelayanannya. Sekarang gimana? Ini mudah-mudahan ke depan saya kira ada pemikiran tentang bagaimana sebetulnya memastikan pelayanan-pelayanan ini tidak boleh lagi menjadikan setiap warga bangsa tidak memperoleh penerangan. Oke. Dan sumber kehidupan mereka, penerangan sumber kehidupan. Karena mereka bikin kue di kampung-kampung, di mana-mana itu dari listrik sebetulnya sumbernya. Kalau tidak ada listrik, mereka simpan barang-barang di dalam kulkas. Dan memang berdasarkan undang-undang sendiri, PLN ini memegang atau pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan. Ada yang mengatur itu begitu ya. Iya. Jadi untuk monopoli usaha listrik di negara ini sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang. Sudah diatur undang-undang memang. Tetapi harus dievaluasi. Dia merupakan operator, PLN operator. Yang membuat regulasinya adalah pemerintah bersama DPR. Yang mengontrol itu adalah gerja kelistrikan di bawah kementerian SDN. Bagaimana peranan kontrol ini, pengawasan ini sebetulnya, di seharian? Saya kira ini mungkin terlalu otonom PLN sehingga mereka tidak bisa masuk. Failurnya ada di, atau kegagalannya ada di sisi mana Pak? Saya lihat di satu operatornya ini, PLN. Kedua pengawasannya. Yang melakukan pengawasan sebetulnya dirja kelistrikan kan sebetulnya. Atau masyarakat secara langsung. Masyarakat secara langsung mungkin diabaikan begitu saja. Tapi yang otoritas dirja kelistrikan ini harus diperkuat memang. Sekarang ini kita harus tanya juga, dan Kai mau tanya juga dirja kelistrikan nih. Apakah mereka menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan? Itu yang terpenting. Kan kalau sekarang ini dibiarkan begitu saja, siapa yang bisa kontrol seluruh Indonesia? Dan ini kalau kita bisa bilang, berlangsung berlarut-larut begitu ya. Kemarin 9 jam lebih pemadaman listrik, dan sekarang juga masih ada pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir. Makanya itu pertanyaan serius menurut saya, yang kami akan ajukan juga. Mengapa begitu tiba-tiba, dan tidak bisa diantisipasi, ya akhirnya liar tafsiran orang. Ini karena PLN baru, wah dia dikerjain dan sebagainya. Ini benar-benar tidak terjadi dalam faktanya lapangan seperti itu. Tapi spekulasi seperti itu akan liar. Spekulasinya yang saat ini bergulir memang saat liar sekali Pak. Ada juga yang bilang bahwa, apakah memang PLN ini hanya mementingkan kuantitas saja? Karena saat ini kan juga pemerintah sedang menggadang-gadang listrik 35.000 megawatt untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan seakan-akan ini kemudian mengesampingkan kualitas kelistrikan yang diberikan atau diterima oleh masyarakat. Iya, betul tuh. Makanya saya sebetulnya tertarik pada yang ingin nyatakan Pak Jokowi tadi pagi, Pak Hari ini. Ini siapa sebetulnya yang akan mengajar PLN? Maksudnya bisa mengajar orang-orang PLN, karena mereka ahli di situ. Tapi mengapa tiba-tiba mereka membiarkan begitu lama pemadaman itu? Kenapa padam? Kenapa terjadi kerusakan? Olehkah jaringan transmisi dari Pemalang, dari Jawa Tengah itu, yang harus ke barat, itu terjadi kerusakan di situ. Kok kerusakan tiba-tiba, apakah ada gempa di sana? Tidak ada gempa kan? Gempa yang terjadi di Jawa Barat, di Bantai kemarin, saya kira tidak berpengaruh signifikan terhadap infrastruktur kelistrikan yang di sana. Sutet di sana, di Jawa Tengah. Saya kira terlalu jauh. Makanya harus diperiksa ini. Kenapa dua jaringan ini, dari Pemalang dan Ungaran, itu mengalami kerusakan untuk mengalirkan arusnya ke barat? Kenapa baru ketahuan baru terjadi kemarin? Padahal seharusnya sudah ada skema-skema yang bisa diterapkan jika hal tersebut terjadi. Ya, betul. SOP-nya lah, kalau orang awam bilang, apabila terjadi failure seperti itu di sistem yang terjadi. Kalau kita menarik lagi, coba Pak Lawde, kita ke hak-hak konsumen. Hak konsumen ini apakah sebatas cuma penggratisan biaya listrik nanti kepada rumah mereka, atau konsumen ini berhak juga untuk menerima penggantian ganti rugi dengan material rupiah-rupiah yang mereka hilang ibaratnya? Serta apa bisnis? Seharusnya kalau berangkat dari hak-hak rakyat untuk menuntut, itu mereka punya hak untuk menuntut. Kerugian saya sekarang misalnya 10 juta, Anda harus ganti 10 juta. Yang lain 100 juta, 1 miliar, bahkan triliunan. Tapi itu kan tidak fair. Kalau cerita di Australia, teman-teman tuh, katanya kalau terjadi pemadaman seperti kemarin, gratis biaya listrik setahun. Tapi itu kan saya kira terlalu, sekali lagi akan bangkut negara. Akhirnya kita juga berkaca dengan negara-negara lain yang pernah mengalami insiden serupa. Tadi Anda katakan Australia, kemudian Australia sempat memberikan gratis pembayaran listrik sebulan atau bahkan setahun tadi Anda katakan. Dan juga ada Taiwan, ada Korea Selatan, yang kemudian pejabat-pejabat tingginya juga mengundurkan kiri karena terjadi hal serupa begitu. Nah rasa malu ini sebetulnya kita perlu dorong juga. Ini kan, sekali lagi teman-teman DPLN, tidak ada yang bisa ajari mereka, karena mereka ahlinya di situ. Tapi yang kita perlu ingatkan adalah tata kelola. Tata kelola dalam kelistrikan ini, dalam pelayanan bidang kelistrikan ini harus pas. Harus pas dan pasti gitu. Orang-orangnya sudah pintar. Tapi bagaimana orang-orang pintar itu diarahkan, dikendalikan, diawasi, dipantau terus-menerus, dan dijadikan memang orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya profesional, dalam mengolah kelistrikan, tidak perlu salah. Intinya kita mungkin masyarakat percaya dengan kinerja dari PT PLN sendiri untuk mengolah kelistrikan. Karena sudah diatur juga oleh undang-undang terkait dengan peran PLN ini sendiri. Mungkin hari ini atau kemarin tepatnya kecolongan, tapi akhirnya kecolongan ini harus dirikan bahan evaluasi. Nanti kita akan bahas lagi, mungkin Pak Alodi terkait dengan objek-objek vital lainnya yang terdampak karena pemadaman listrik ini. Namun usai jeda berikut, Pemirsa CNN Indonesia Breaking News akan segera kembali.